Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di video ini channel Dan kali ini kita santai-santai aja ya Kita belum bahas yang berat-berat guys Kita cuma menge-review anak kucing Anak yang cukup merepotkan sebenarnya Oke guys, banyak belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Bagi teman-teman yang lagi yang cari informasi Soal pengobatan perawatan kucing, silahkan scroll aja Video-video youtube kita, siapa tau ada informasi Yang kalian cari di sana ya Iya ya, langsung-langsung Kelamaan baca Ini adalah seekor kucing persia, keluaran tahun 2022 Dapatnya di oktober 2022 Jadi sekarang ini usia launchingnya udah 2 bulan guys Untuk brandnya sendiri, dia ini Persian Pitnos Long Hair Kucing persia pesek dengan bulu panjang Kita spill dulu untuk tipe bulunya Terbuat dari bulu-bulu kapas guys Dan memang bulu kapas ini adalah Jenis bulu yang paling banyak berminatnya Karena ini lembut, laki, nyaman aja Kalau kita lulus, walaupun ada kekurangan Kalau bulu kapas ini, bulu kapas ini Biasanya gampang banget bikin kita bersihin Karena suka berterbangan bulunya Dan juga gampang nempel kalau kita pakai baju hitam kayak gue ini Ini warnanya cukup menggoda guys Warna-warna yang memang pasaran sebenarnya Tapi warna-warna ini banyak disukai orang Ini disebut ini Red Tubby Mungkin kalau di kita dibilang ini oran muda ya Full oran muda ya Sampai ke bool-boolnya Di sini dia dilengkapi dengan buntut yang cukup panjang Ini juga lurus, tidak ada tulang yang benko Itu buntut yang akan menjadi buntut kemoceng guys Ini berfungsi sebagai untuk mengontrol manuver pada saat mereka berlari Atau pada saat mereka kabur Bermanuver dengan dikontrol oleh si ekor-ekor ini Untuk berat badannya sendiri ini adalah mungkin 1 kg kurang ya Cukup gemoy, cukup gendut ya Bisa lihat dari ukuran baterainya Tapi baterainya udah agak kemumbung Sekarang kita beralih lagi ke 4 alat berjalan Alat berjalan ini tentu saja fungsinya untuk berjalan, untuk berlari Juga untuk bikin huru hara di rumah, memperantakin barang-barang Juga untuk berlari pada saat kita mau lap matanya Pada saat kita mau cekokin dia obat atau vitamin Biasanya ini berfungsi sekali untuk ngacir ya Tapi di depan ini juga disebut tangannya Ini fungsinya ini guys yang banyak Selain ini sebagai untuk alat berjalan Ini juga berfungsi untuk menghancurkan barang-barang kalian Sofat, astur, tas, koper yang begitu-begitu hancur ya Ini juga untuk mengorek-ngorek pasir Bahkan mengorek-ngorek sampai ke pasirnya dikorek Sampai ke tembok-tembok dikorek guys Apapun yang bisa dikorek sekiranya akan dikorek sama dia ya Dia udah ngelengat nyaman guys Dia merasa tersinggung guys ya Ini dilengkapi dengan beberapa mata pisau Ada 5 mata pisau di sini ya Tajam-tajam banget guys Kaki belakang ini tentu saja untuk memberi energi Untuk kecepatan berlari ya Ini untuk mendorong misalnya Untuk meloncat ini mendorong pakai ini ya Kita beralih ke LCD-nya guys Nah ini tampilan layarnya Tampilan layarnya ini layar daftar ya Ini bener-bener layar daftar Flat banget gitu ya 5-6 inch ya Kalau kita lihat ini ukuran layarnya Dan disertai dengan lekukan-lekukan cabi sedikit di sini Ada cabi-cabiannya sedikit Memang didesain khusus untuk membuat orang gemes Orang-orang yang tadinya gak suka dengan kucing Jadi suka guys Lihat ini Lihat cabi-cabi yang gemay-gemayannya ini ya Dia dilengkapi dengan dua balensa mata di sini Terlihat agak menonjol lensa matanya Memang dia tipe kucing yang matanya agak open Agak menonjol Belok-belok-belok-belok kita ya Kita tes kejelian matanya tuh Dua lensa mata ini yang bisa melihat dengan tajam Bahkan bisa melihat hal-hal yang takasat mata Dia bisa melihat semut yang berjalan di atas pelafon Pelafon tetangga Bahkan kelihatan resolusinya ini udah melebihi 4K Mengalahi handphone-handphone kita ya Selain bisa melihat hal-hal kecil yang detil Yang bahkan kita gak lihat Juga bisa melihat hal-hal takasat mata Karena rambut itu tengah malam menatap ke satu sudut Kita tak menatap keluar Dengan ekspresi yang seperti yang penasaran Tapi juga puas padar Nah biasanya itu mereka lagi menatap sesuatu yang takasat mata Paling kalau misalkan mereka sampai merinding gitu berdiri Sampai ekor-ekornya berdiri Dan telinganya terlihat agak menekuk begini ya Nah itu biasanya mereka lagi melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat Dan berikutnya kita review lagi Ini ada indra penciumannya disini ya Memang sangat penting banget guys Bahkan lebih penting dari matanya ini ya Bahkan mereka pada saat kita kasih makan atau apa Mereka lebih mengandalkan indra penciumannya Daripada indra penglihatannya Karena dia ini tipenya pignose atau yang pesek Jadi indra penciumannya terlihat bertenggar sangat minimalis ya guys ya Dengan lubang penciuman yang juga sangat minimalis guys Walaupun kecil begitu Fungsinya luar biasa guys Mencium hal-hal yang kita nggak bisa cium ya Indra penciumannya ini bisa mendeteksi jarak jauh guys Mereka tahu nih tempat kita ciuman wet food, dry food Mereka tahu banget guys Disini juga mereka dilengkapi dengan indra mengeong ya Juga sebagai alat punya-kunya Kayak kurang sinetris gitu ya Kayak kurang wajar gitu ya Tapi untuk ditampilan mereka itu wajar banget ya Jadi agak ada gelombang gording kak Jill ya Disini tuh bergelombang ke atas begitu Kayak begini bentuknya bergelombang Ini luar biasa cerewetnya guys Bisa dibilang sebagai speakernya guys Mereka lagi lapar, berantem lagi apa Ini miserewet banget suaranya Nah ini mulai ya kan Bahkan itu bisa mengagetkan tetangga kita yang udah tidur ya Nah dilengkapi juga dengan taring-taring guys Tuh Lengkapi dengan taring Taring-taring kecil dan gigi-gigi kecil Walaupun kecil ini lebih tajam daripada duri guys Salah-salahnya kokin vitamin atau obat udah ada bedarah Nah ini fungsinya tentu saja untuk menggunya dry food, wet food Menggunya apa aja guys Kadang kabel, headset, sampai putus, sampai ancur ya Casan, apa aja bisa dikunyah, akan dikunyah Ini dilengkapi juga dengan alat pengecap Tapi gak sekedar alat pengecap itu sebenarnya juga alat mengamplas guys Dilingkapi dengan duri yang seperti ampas kasatnya guys Fungsinya untuk membersihkan badan mereka Jadi pada saat mereka grooming itu Itu benar-benar bersih Makanya kucing itu disebut makhluk yang bersih ya Dan semua kotoran yang ada di permukaan bulu itu terangkat Berikut bulu-bulunya juga ketelan Dan akhirnya muntah hairball nantinya ya Di samping speakernya ini Ini ada kumis is dahlia guys Tapi kumis ini bukan sebarang kumis Gak seperti fungsi kumis kita Sebagai pemanus bukan Ini fungsinya jauh lebih dari itu Yaitu bisa untuk mendeteksi apapun itu Sinyal-sinyal Mendeteksi diameter lubang Mendeteksi diameter selah-selah yang mungkin bisa dimasukin atau enggak Jadi mereka akan mengukur dulu dengan kumis ini ya Ini walaupun dia usianya baru 2 bulan Tapi kumisnya udah ngalahin Adam Suseño ya Jadi kumis mereka ini jangan pernah dipotong Untuk mendeteksi semuanya Termasuk mendeteksi sinyal wifi Bisa cari sinyal wifi tetangga Dan nanti tinggal kita tanyain aja passwordnya apa Lalu di atas muka datarnya ini Bertengger 2 buah telinga Telinga ini bukan sembarang telinga Ini adalah benar-benar alat pendengaran yang sangat canggih guys Mereka bahkan bisa denger detak jantung kita Dan lagi telinga ini hebatnya Dia bisa mendengar dari jarak yang sangat jauh Hal-hal yang kita tidak dengar Yang suara-suara kecil dan jauh Kita enggak dengar Mereka bisa dengar Terutama untuk suara-suara binatang-binatang kecil Yang dimana secara alamnya memang mangsa mereka gitu ya Bahkan mereka bisa mendengar suara-suara yang goib Suara dari alam lain Misalkan malam-malam mereka terlihat cemas Ketakutan Dan telinganya menepuk begini Seperti ada yang mereka dengar dan mereka takuti Bisa jadi itu mereka lagi menangkap suara dari frekuensi goib ya Kita akan mereview bagian yang paling inti juga nih Yaitu alat reproduksi ya Ini alat kelaminnya Itu ada berada di sini ya Ini jantan ya Karena di sini ada Dan titiknya walaupun kecil Nggak seberapa di bawah Kalau misalkan kalian bingung Membedakan kucing kalian ini jantan apa betina Kalian cukup melihat Kalau jauh jarak antara anus dan alat kelaminnya Itu biasanya jantan Sebagai untuk alat reproduksi Atau nanti untuk kawin gitu ya Juga untuk pembuangan oli-oli bekasnya Yang baunya bikin kalian pusing Bikin dada kalian sesak Kalau udah kebanyakan cium gitu ya Juga ini fungsinya untuk merepotkan kalian juga nih Pada saat nanti dia sudah berumur setahun ke atas Dia akan spray-spray ke sana kemari Ke gording, ke baju kalian, ke semua barang Dan itu aromanya sangat luar biasa Bisa bertahan berabad-abad Dan yang terakhir ya itu tadi Alat pembuangannya Alat pembuangan ampasnya ini memang Sangat penting bagi mereka Tapi sangat menyebalkan bagi kita ya Terkadang sebel gitu, tidak mau tidur Mereka malah ngedeng ya Baru mau makan, mereka ngedeng ya Yang terlihat sepele Tapi ini sangat menepotkan ternyata ya Oke guys, itu tadi review saya Untuk produk versia yang satu ini Terlihat tidak ikhlas untuk diri itu ya Terima kasih yang udah nonton Maka kalau gak salah-salah Ini hanya sebagai video hiburan Yang diselunyi dengan beberapa informasi juga sebenarnya Sampai jumpa di video berikutnya Boi, stara, iya no Sampai jumpa di video berikutnya